Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirhamati Allah subhanahu wa ta'ala Saat ini saya sudah sampai di Kabupaten Baru Kabupaten Baru ini merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan Di Provinsi ini tepatnya di Dusun Ampiri, Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujan Nanting Badan Wakaf Al-Quran akan melaksanakan proses peresmian salah satu proyeknya Yakni proyek Wakaf Sarana Pembangkit Listrik Mikrohidro Intro Setelah melalui perjalanan Perjalanan yang sulit Akhirnya tim Badan Wakaf Al-Quran sampai di Dusun Ampiri Inilah Dusun Ampiri Dusun yang puluhan tahun warganya tidak menikmati listrik Sehingga ketika Badan Wakaf Al-Quran datang Untuk membangun PLTMH Pembangkit Listrik Mikrohidro Warganya sangat senang Dan Alhamdulillah saat ini Badan Wakaf Al-Quran akan melaksanakan peresmian Di Dusun Ampiri ini Pertama kali mengenal Badan Wakaf Al-Quran BWA itu melalui salah satu teman-teman dari BWA Melalui sosial media Lanjut itu terus ada pertemuan Ketemu di Jakarta Karena ada acara Kemudian diskusi tentang Kondisi di Ampiri Kondisi di kampung Yang belum ada listrik yang mencukupi Sebenarnya sudah ada kita buat Apa namanya Pembangkit listrik itu yang menggunakan kincir Tapi itu hanya beberapa rumah Hanya kurang lebih 20 rumah Nah terjadilah diskusi Akhirnya kita Sepakat untuk sama-sama Datang ke Ampiri Untuk melihat apakah cocok untuk Mikrohidro Datang Terus survei lapangan Langsung teman-teman dari BWA Dan ternyata Sangat memungkinkan dan cocok untuk itu Nah Selama proses kurang lebih Satu tahunan kita buat Mikrohidro ini Diampiri Warga sangat antusias Untuk berpartisipasi aktif Itu dibuktikan dengan mereka Serta dalam membantu Bekerja sama Dalam membangun Mulai dari pembangunan fisik Untuk angkat barang Dan seterusnya Pemirsa yang dirahmati Allah Saat ini saya berada di powerhouse Pembangkit listrik Mikrohidro Di dusun Ampiri Desa Baju-Baju Di dalam powerhouse ini Terdapat mesin jenset Dan mesin turbin Yang berkapasitas 50 ribu KVA Dari powerhouse ini Listrik dialirkan kepada Sekitar 100 rumah Di dusun Ampiri Biaya yang telah dikeluarkan Untuk membangun Sarana wakaf Pembangkit listrik Mikrohidro ini Sekitar 650 juta Kami menggalang dana wakaf Dari jamaah Dan kaum muslimin Yang ada di Indonesia Dan juga Bantuan dari CIMB Niaga Syariah Untuk mensukseskan Program wakaf Listrik Yang ada di dusun Ampiri ini Alhamdulillah Proses pembangunannya Sudah 100% Dan rencananya Pembangunan wakaf ini Akan diresmikan Pada tanggal 25 Oktober 2014 Jangan lupa Luar biasa Pada Pengurus Dari Badan wakaf Yang melakukan ITI Yang dapah Dari tambah Budus Budus selalu Berjihad Dalam rangka Memangun kemasalahan Sosial Badan wakaf Tidak ada yang kita Harapkan Kecuali Budak 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 Berjihad secara kemanusiaan, secara sosial, secara ekonomi, kita tanggung, kita support, kita punya kesempatan, punya peluang, menurutkan beri rezekinya para nasabah, para karyawan, kita gak punya apa yang bisa melihat orang-orang seperti masyarakat yang punya inisiatif, lalu kita coba baik dibantu. Hinti Arkecer ini benar-benar memberikan manfaatnya. Inilah sebuah syariah yang mau memberikan kepada kita, kepada kita umat sana ini agar memiliki kepedulian antara yang punya kelebihan dan atau terhadap orang-orang yang kekurangan. Bisa mengarahkan kita bersama-sama berakhir dan inilah sebuah keberkahan yang mau memberikan kepada harta-harta sebagian dari kaum muslimin sehingga bisa mengalir ke saudara-saudara yang terpencil di desa ini. Jadi yang pertama kali harus kita bersyukur dan berterima kasih adalah kepada Allah tadi ya. Karena dengan syariah Allah, dengan syariah wakaflah kita bersendirkan silaturahim. Dan mula-mula juga kami berharap. Dengan silaturahim seperti ini, dengan manfaat wakaf yang berupa listrik ke desa ini, bisa memberikan semangat kepada orang-orang yang bersyukur dan kepada orang-orang yang di sini untuk belajar. Untuk mencari ilmu, untuk belajar Al-Quran, belajar apa-apa saja yang bermanfaat sehingga manfaat dari listrik ini terus bisa mengalir. Dan tentunya dengan mengalirnya manfaat, maka Bapak Ibu saya lihat, pahala kepada orang-orang yang menyisihkan dana-dana untuk membantu saudara-saudara dengan kesulitan air musik seperti diambil ini, bisa terus mengalir. Walaupun mereka sudah tiada di muka bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami tim badan wakaf Al-Quran pada hari ini, tempat pada 1 Muharram 1436 Hijriah atau 25 Oktober 2014. Meresmikan proyek kami yang bernama Al-Jazari 1. Sebuah proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di daerah Dusun Ampiri, Desa Baju-Baju, Sulawesi Serhatan. Selanjutnya kami terus mencari proyek-proyek lain di tempat-tempat desa terpencil. Untuk itu kami mengajak para wakil untuk menjadikan wakaf sebagai kayak itu. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Walau, ayuh, kabiruna, laabudu, mutabuduna, walau, antum abiduna, walau, ana, abidu, maabadu, walau, antum abiduna, maabudu, lakum, dinakum, waladidin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.